Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Zihome, dan seperti biasa di channel ini, kita akan membahas berbagai trik dan tutorial, serta informasi menarik terbaru seputar Android. Oke, jadi pada video kali ini, saya akan membagikan ke teman-teman semua, update-an terbaru mengenai cara membuat tampilan WhatsApp Android menjadi seperti tampilan WhatsApp iPhone, seperti WhatsApp yang saya pakai ini. Persis mirip seperti di iPhone, mulai dari tampilan layar berandanya, tampilan layar pecakapan, serta emoji yang sama persis seperti di iPhone. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan caranya, silakan disimak video ini baik-baik, dan jangan di-skip. Dan sebelum kita lanjut, sempatkan dulu untuk mengklik tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video karan terbaru dari channel ini. Oke, kalau sudah, langsung saja kita menuju ke trik dan tutorialnya. Let's get started! Oke, sebagai langkah pertamanya, alangkah back-nya jika teman-teman cadangkan dulu chat di WhatsApp kalian, agar nantinya chat kalian tidak pada hilang ya. Caranya yaitu kalian buka WhatsApp kalian, kemudian masuk di menu setelan, lalu pilih chat, kemudian pilih cadangan chat. Nah, jika sudah selesai, kalian silakan keluar. Lalu langkah selanjutnya itu silakan teman-teman download WhatsApp mode versi terbaru yang sudah saya sediakan link-nya di kolom komentar. Dan untuk WhatsApp standar kalian ini, tidak harus kalian hapus, tapi kalau kalian mau hapus juga tidak apa-apa. Jadi bebas ya! Tapi saya sarankan kalau kalian mau pakai nomor WhatsApp yang sama, sebaiknya kalian hapus saja WhatsApp kalian yang standar ini. Oke, jika sudah kalian download apk WhatsAppnya, silakan kalian buka file manager kalian, dan masuk di folder download, kemudian install aplikasi WhatsAppnya, dan selanjutnya tinggal kalian tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Nah, jika sudah, langsung saja kalian buka aplikasinya, lalu jika ada notifikasi perizinan yang muncul, kalian izinkan saja semuanya. Lalu di sini klik setuju dan lanjutkan. Nah, pada bagian ini, kalian silakan masukkan nomor WhatsApp kalian, dan pastikan nomor yang kalian masukkan masih aktif ya, karena nantinya akan dikirim SMS berupa kode verifikasi. Oke, lalu pilih lanjut, kemudian oke, lalu lanjut, lalu izinkan, dan tunggu sampai kode verifikasinya terisi. Biasanya akan terisi secara otomatis sih, tapi kalau tidak, kalian bisa masukkan secara manual, kalian cek aja kode verifikasinya di SMS masuk kalian. Oke, selanjutnya di sini kalian pilih lanjut untuk memulihkan data chat di WhatsApp kalian, lalu pilih izinkan, dan sekarang pilih pulihkan. Tunggu sebentar sampai proses pemulihan data chatnya selesai. Jika sudah, lalu klik lanjut. Nah, di sini kalian isi nama kalian, lalu tab lanjut. Di sini pilih aja jangan pernah, dan selesai. Oke, di sini untuk tahap penginstalannya sudah selesai, dan untuk mengubah tampilannya menjadi seperti iPhone, kalian klik aja titik 3, pilih Aero Mods, lalu masuk di Aero Thames, dan pilih unduh Aero Thames. Nah, di sini kalian ketikan iOS pada kotak pencarian, dan pilih tema Aero underscore iOS, lalu kalian klik install atau terapkan. Maka sekarang tampilan WhatsApp kalian, jadi 100% mirip banget dengan WhatsApp yang ada di iPhone. Nah, untuk tampilannya tentu saja keren banget, dan pastinya kalian makin percaya diri saat membuka aplikasi WhatsApp kalian di depan teman-teman kalian. Terlebih lagi jika misalnya kalian melakukan video call, itu hasilnya akan sangat jernih, beda dengan aplikasi WhatsApp standar yang biasa kalian gunakan. Dan parahnya lagi, di sini tidak hanya berubah di tampilan berandanya saja, tapi di WhatsApp ini kalian bisa mendapatkan emoji yang persis seperti di iOS atau iPhone, dengan cara klik titik 3, lalu pilih Aero Mods, Pilih Umum, Lalu pilih Gaya Tampilan dan Nuansa. Nah, di sini tinggal kalian pasang saja All WhatsApp iOS untuk varian emoji-nya. Dan bisa kalian lihat hasilnya, emoji-nya persis seperti yang ada di iPhone. Oke teman-teman, itu dia cara yang bisa kalian lakukan untuk membuat tampilan WhatsApp kalian jadi makin keren seperti WhatsApp di iPhone. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi kalian, dan bagikan juga ke teman yang lain agar mereka mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.